Hai adik-adik, kali ini Kanila mau membacakan buku cerita yang berjudul Mantel Emas. Buku ini ditulis oleh Evi Z. Indriani dan diilustrasikan oleh Aaron Randi. Kita baca yuk! Inilah Mantel Emas, kangguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Bukan, iya bukan beruang. Lihat, lihat. Sehalai bulu ekor burung cendrawasi yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat. Banyak sekali buah matawa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat. Bunga-bunga kapuk indah berguguran. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong bunda. Kata bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang Mantel Emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong bunda. Oh-oh, bunda tidak membolehkan. Oh, wow. Kenapa ya? Kok bunda tidak membolehkan si Mantel Emas untuk beristirahat di dalam kantongnya? Ada yang tahu? Kita lihat yuk. Mantel Emas tidak mengerti kenapa bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh. Di jalan, Mantel Emas melihat ada ekitna kecil. Oh, ekitna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel Emas juga melihat ada kangguru kecil lain. Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Adik? Mungkinkah Mantel Emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada bunda. Kira-kira apa jawaban bunda ya? Mungkinkah ia akan punya adik? Kita lihat yuk. Bunda, aku ingin tahu adakah adik di dalam kantong bunda? Apa kira-kira jawabannya? Kita lihat lanjut. Wah, betul. Kini Mantel Emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bunda. Biarlah kantong bunda untuk adiknya saja. Cerita selesai. Ya, begitu ceritanya. Bagus ya. Bagian yang paling Kanila suka adalah waktu Mantel Emas ternyata mengetahui bahwa ia punya adik lagi. Dan adiknya begitu lucu dan mengemaskan. Oh, seneng banget. Kalau kalian bagian mana yang paling kalian sukai dari buku ini? Coba ceritakan ke keluarga kalian di rumah. Oke? Oke. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe di Youtube-nya Nila Tanzil. Sampai jumpa. Daaah. 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 Daaah.